Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, bro, dimanapun anda berada Tuh, apa gilingan padi lewat Apa ya, bro, guys, hari ini kedatangan tamu Kedatangan sepeda motor Revo Absolute Basisnya masih Revo Absolute ya Dilihat yang 110 ya, itu masih sama mesinnya juga Apa ya, kasusnya hari ini Untuk engkolannya atau selahnya Atau pancalan buat ngidupin sepeda motor Kickstaternya, kasusnya hari ini gitu Ini udah diket-diket sama yang punya Ini diengkol begini Nggak mau balik lagi Dan ini, kayak gini Ini kalau dipeda motor ini Memang rada-rada opo, mas bro Ngobatinnya agak jeru Padahal untuk super part-nya sendiri Itu hasilnya, ya harganya nggak begitu Apa ya, deneng ya Memakan lah itu ya Ini dihajaran kurang lebih 25 ribu dihajaran ya, mas bro ya Seperti ini Kalau ini, apa ya Kalau boleh dibilang itu Mahalan jasanya untuk mengganti Empat bagian ini, per ini Karena di, khusus di Revo Absolute seperti ini ya Blade, terus repo, apalagi ya Bentuknya masih kayak ginilah Revo, apa ya Fit ya Itu juga sama Itu letak dari per engkolnya ini Ada di tengah-tengah krengkes Bukan di blok samping kanan gini Atau kirinya nggak ada Jadi dibuka gini, masih di dalamnya lagi Jadi dia harus, prosesnya harus mesin harus turun Turun, di pecah, di belah gitu loh Baru ketemu Letak dari pernya ini Mirip seperti Tiger Tiger serias ya GL serias Mirip seperti itu Tidak di umumnya Di karismakan disini juga Ini di dalam Yo, saya gitu dulu Mau di belah-belah dulu Dipongkar dulu Apa tata caranya Yang dibuka dulu Kanan-kiri bloknya Dan dituruni mesinnya Ini Untungnya ada senjata beginian Jadi Kerjaan agak Apa ya Lebih set-set-set-set Gitu loh Ya, yang belum diparingi Pelan-pelan mas bro Nanti lah Pelan-pelan Ditabung-tabung Ada niat ya Si sodi Ya, keturutan Saya juga tidak langsung Dedel-del Prosesnya ya Ada tahan-tahan Ini ada yang menarik juga Ini Bautnya kebalik ini Ada yang pernah Buka gitu loh Kebalik Yang besar tuh Disini Ini bautnya yang kecil Disini Bagian wopling Pantas ini buat nutup Apa ini clampnya Biar gak gampang lepas Gak bisa ngunci Coba dulu Kebalik ini kecil Tentuannya gede Disini Murnya Ini magnet Magnet Ini disini Tempatnya Tuh kan Di tengah-tengah Crankes Jadi harus Membelah mesin Ini patahannya Kayak gini Ini kunciannya Dimana ini Ini sebelumnya Sudah pernah saya upload Juga ini Tentang cara Pengganti Perhengkol Di Vario Eh Vario lagi Revo Yang sini Agak presisi Jadi Perlu agak Ditekan Buka ini Rengnya pun ikut Jalan Dites Dimasukkan yang Baru Taplon buat Ganjel Ini gak gampang Lepas Lepaskan Ada cowok Aneh Dan Ini Ringnya Press Bener ini Ringnya Nge-press Nah Ini Bistengah dipasang Lagi Ini Kalau masalah Kerajaan Kerajinan Ya semuanya Diatur Atau Sama Sendiri Sip Seperti ini Yang ini Cowoknya Disini Cuci dulu Apa yang disini Oke Pemasangan Ini Yang Kalau doyan Ngutuk Sepeda Motor Sendiri Ini Sekali lagi Dipasin Ini Ada cowokannya Nah Nanti Yang Ada Apa ini Pairnya Yang Patah Tadi Yang Nonggol Atas Itu Dimasukkan Disini Ini Ada Lubang Disini Itu Para Masangnya Gak Main Plot Plot Ketunggara Sebelum Di Pairnya Dipasin Di Tempat Pairnya dilihat-lihat udah masuk nilis di rapetin eh eh pasang bosnya lalu dites untuk pemasangan ini bos buat tengkolnya sini surinya ada yang kayak gini Mas Bro ya tinggal sama sangat ada yang di tengah gerigi-geriginya ini ada yang enggak ada geriginya dipasang di sini sama sini enggak ada geriginya juga jadi enggak ngasal masangnya udah diukur nama pabriknya Hai aku masih masukkan gini snap ringnya nyusul sip buat ngetes pasang dulu engkulannya nah ini petes sebelum dipasang di mesinnya kita dulu ya jangan lupa nanti main pasang-pasang lapis oke dia balik lagi sampai ke sini oke dah sip dah masalah teratasi tinggal masang perangkat-perangkatnya dipasang lagi di mesinnya lalu dites kondisi ini udah terpasang kayak gini biar dia berhasil kembali 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 lagi kita cek yes kayak gini dulu informasi hari ini Mas Bro ini tentang apa ini mengobati atau indikasi-indikasi dari ini ganti perengkolan setelah divario eh vario lagi review ya review absolute seperti ini ini yang mahal ongkosnya ini nih yang ngelepatnya gini ya banyak di pasaran ini disini dulu ini hanya apa itu poin-poinnya saja jadi yang pengguna apa Rebo kalau ininya patah yang lainnya terus nanti kejahatannya agak lumayan ya memang dia perlu bongkar-bongkar mesin total eh ya sekian ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selanjutnya selamat mencoba Salam Exo lanjut yang nih review sepatunya repo lama